1 Juli hari ini Kota Medan berusia 434 tahun. Kota Medan terus berbenah dan banyak perubahan di sana-sini. Namun ada yang terlupakan, yakni kurangnya perhatian pemerintah Kota Medan untuk menjaga dan merawat makam pendiri Kota Medan, Guru Patimpus, yang berada di Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak. Inilah makam pendiri Kota Medan, Guru Patimpus, yang berada di area Ladang Warga, di Dusun 13, Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang. Makam Guru Patimpus dikelilingi pagar seluas 4x4 meter. Terdapat dua makam, satu makam memakai batu nisan, dan satu makam lainnya memakai batu lonjong berukuran sekitar 30 cm. Nama besar dan jasanya mendirikan Kota Binjai sepertinya tidak seimbang dengan kondisi makam Guru Patimpus yang tak terawat dan dipenuhi sampah dedaunan. Karena berada di areal pertanian warga, tepat di bawah pohon bambu, membuat makam Guru Patimpus pendiri Kota Medan tidak terurus. Tidak ada petugas yang mengurus dan membersihkan makam Guru Patimpus yang dibayar oleh Pemko Medan. Selama ini perawatan dan menjaga kebersihan hanya dilakukan atas kesadaran seorang petani yang bercocok tanam di sekitar areal makam Guru Patimpus. Menurut warga sekitar, makam Guru Patimpus jarang dikunjungi warga yang berziarah, meski sekedar mengenang jasa pendiri Kota Medan. Makam Guru Patimpus biasanya ramai dikunjungi menjelang pemilihan umum legislatif dan atau pada saat pemilihan kepala daerah. Dulu biasanya yang sering datang waktu penyalonan yang mau naik-naik anggota partai. Oh mau jadi calen. Kalau gitu sekarang lagi mau calon kepala daerah, udah mulai ada yang datang nggak bang? Kemungkinan mau. Udah ada. Nah kemungkinan ada. Terus kalau udah habis selesai biasanya? Ya lupa. Untuk apa? Pasti lupa. Pernah kejadian anggota bang bang? Ya kemungkinan ada lah. Cuma kita nggak jauh. Bang itu kan ada dua makam bang. Satu makam yang pakai prasati gitu. Satu makam batu itu. Cuma yang hasilnya cuma satu. Yang mana? Ya cuman gunungan tanah itu aja. Batu itu aja. Yang tadi batunya tuh naik. Iya. Yang sendiri. Bukan keluar ini ya bang. Bukan dinaikkan. Bukan. Cuma dia cuma satu. Itu kan ada dua. Iya. Yang satu dia bertidur. Yang dua satu berdiri. Kalau yang sebelah sana memang ada juga. Banyak itu. Di lokasi di situ makam itu banyak batu. Cuma yang kasih mamu cuma satu. Iya tapi di komple yang dipaget itu cuma satu makam tuh bang? Iya. Sebagai pendiri Kota Medan selayaknya makam Guru Patimpus mendapat perhatian pemerintah Kota Medan. Meski sekedar untuk mengurus makam agar terjaga kebersihan dan merawat makam. Dari Binjai Muhammad Zainal Tanjung, Ainews melaporkan.